Al-Ambwa, Pelopor Pagian Sunnah Asia Tenggara, Memani ibadahmu juga hijrahmu. Kemudian, Jamal Rahmani Warahmatullahi Wabarakatuh, diantara hal yang juga harus diperhatikan, terkait dengan harta yang akan diwakafkan, itu milik yang mewakafkan, sudah menjadi milik yang sempurna, kepemilikan sempurna. Jadi gak boleh mewakafkan harta yang sedang digadaikan, jadikan jaminan. Gak boleh, ini terkait dengan hak orang lain. Ini rumah gadaiannya, iya sih. Jangan diwakafkan sekarang, sampai kamu lunasih hutangmu, ya baru kamu wakafkan. Gitu ya, ini juga termasuk syarat, gak boleh mewakafkan sesuatu yang belum menjadi hak milik sempurna. Ya, termasuk harta warisan misalnya, sudah lah, kita wakafkan saja. Tapi ahli warisnya ada lima, ada dua yang gak setuju diwakafkan. Dia mau diambil haknya dia, bagiannya berapa. Ya, maka jangan diwakafkan. Ya, selesaikan dulu. Kalau tiga yang sepakat mau diwakafkan, berapa bagiannya mereka, ya, yang gak setuju diwakafkan, yang dua orang ini diberikan haknya mereka. Supaya apa? Karena syarat wakaf harta itu harus menjadi hak milik sempurna terlebih dahulu. Itu masih berserikat, apalagi masih satu surat, belum dipecah. Jelas? Nah, kemudian, di antara hal yang harus diperhatikan juga, harta yang diwakafkan itu adalah harta yang bisa diperjual belikan. Maksudnya ada nilainya. Ya, ada nilainya. Nah. Nah, ini jemaah rahimah ni wa rahimah kumullah. Terkait dengan al-mawquf, harta yang diwakafkan. Ada pun yang ketiga apa tadi? Al-mawquf alaih. Pihak yang dituju. Diwakafkan ke siapa ini? Emang boleh wakaf ke person, ke individu? Ya, boleh saja. Boleh saja. Ya, atau bahkan ke keluarga. Ya. Misalnya, ada rumah diwakafkan untuk keluarga besar saya. Ya. Misalnya, yang berasal dari daerah mana. Ya kan? Kalau di kampus-kampus atau di tempat-tempat seperti itu, ada rumah-rumah yang diwakafkan bagi pelajar. Pokoknya, yang asalnya dari daerah ini, silahkan menempati rumah ini. Memang rumah ini diwakafkan untuk para pelajar yang berasal dari sana. Gitu ya. Nah, itu dibolehkan. Dibolehkan. Dia mempersyaratkan khusus untuk itu. Nah, begitu juga untuk person untuk individu. Ya, saya wakafkan misalnya motor ini kepada Anda. Ya, karena saya tahu Anda belum punya motor, saya wakafkan untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan kebaikan. Ya. Berarti apa konsekuensinya? Gak boleh dijual dan gak boleh diwarisi nanti kalau misalnya na'udzubillah orang itu meninggal dunia. Ya. Harta tadi jangan dianggap sebagai warisan. Kenapa? Itu motor-motor wakaf. Ya. Paham ya? Kan ada ya sebagian muasasah atau kegiatan dakwah yang mempunyai program wakaf motor untuk para da'i. Ya, yang membutuhkan. Ya, maka da'i yang menerima motor itu ingat, itu motor wakaf. Jangan lagi ketika butuh duit dijual. Ya. Gak boleh dijual. Itu untuk diambil manfaatnya saja. Ya, dipakai. Buat kepentingan dakwah. Kan tujuannya supaya yang pewakaf itu dapat bagian pahala dari dakwahmu. Begitu. Kemudian termasuk al-maukuf al-la'ih yang dituju itu siapa? Ya, tadi. Pokoknya untuk amalan-amalan kebaikan. Dan ini yang umumnya ya. Misalnya itu pembangunan masjid, pembangunan madrasah, untuk rumah yatim, piatu, atau musafir. Ya, dan semisalnya. Itu. Ada pun yang keempat, tadi apa syaratnya? Lafadnya. Lafadnya. Ada yang lafad sarih. Lafad sarih itu jelas. Saya wakafkan bangunan ini. Makanya kalau untuk bikin akte wakaf ya harus ada akad juga di KUA. Ya kan? Jadi akad, bukan akad nikah saja di KUA, tapi semua akad. Termasuk akad wakaf. itu dengan lafad. Ya. ini adalah kemahat 750- mitzat. Terima kasih. Terima kasih.